Intro Yo guys balik lagi di Corvus Gaming Channel Dan di video kali ini kita akan Ngelanjutin pembahasan kita tentang Masak-masak di Dragon Raja Dan ini adalah video keempat untuk kita main-main Di dapur dan kabar baiknya Adalah hari ini semua resep sudah Kebuka jadi sisa 4 resep aja yang harus Kita buat dan mungkin Gue bakal recreate apa yang gagal di video Pertama dan di video kedua ya Jadi kalau ada yang gagal di video pertama Sama di video kedua gue bakal recreate Di video ini Oke kita langsung aja beli bahan dulu seperti biasa Kita beli sama Asano Yumi di belakang Gue gak tau kenapa Dari semua ingredient seller gue cuma Sering main kesini ya buat belanja Mungkin karena NPCnya cantik juga Kasih pendapat kalian NPC siapa yang paling cantik Di game ini ya Bahan pertama yang bakal kita beli adalah Madu Kemudian santan Dan minuman biasa air putih ya Dua Kemudian kita bakal beli batu es Dua Sip Untuk resep selanjutnya Kita akan beli Itu apa ya Nenas 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 Kemudian jeruk Kemudian pisang Dua Dua ini apa Jus anggur Dan Oh iya Maksudnya ada satu lemon lagi Sip Dan kita beli batu es Dua lagi ya Beli batu esnya dua lagi Nah selanjutnya kita akan Beli Gua cek lagi Gua cek lagi Oke Kita bakal beli apa lagi Gua buka Catatan dulu Kalau gak salah kita harus ada pergi jauh ini Buat belanja hari ini Ya kita bakal pergi jauh ya Ada satu resep Eh satu bahan Yang Cukup tricky buat nyarinya Karena dia bukan dijual di ingredient seller ya Kayak ini Oke kita hari ini masak ayam ya Kita beli dua ayam Kemudian kita beli satu bawang Dan kita beli satu Madu Setelah itu kita akan beli garam Kita beli satu garam Satu bumbu Seasoning Kemudian dua barbecue Mana barbecue saus Oh ini Kita beli barbecue sausnya dua Nah untuk resep terakhir Kita harus pergi agak sedikit jauh Tapi kita beli dulu Yang bisa kita beli disini Yaitu Dua santan Dan Garam Garam Oke satu Merica Eh ladanya satu Kemudian gulanya satu Nah untuk satu bahan lagi Kita bakal pergi ke Kita bakal pergi kemana kalau gak salah Siberia Harbor Ya kita pergi ke Siberia Harbor Dan kita akan belanja sama merchant fleet Jadi bukan di ingredient shop Tapi di merchant fleet ini kita belanja Dan bahan ini cuma ada disini aja Oke ini ada Igor Kalian bisa kesini Kemudian buka ingredient shop Di bagian kedua Dan kalian turunin ke bawah Kita beli con Satu Yap kita disini ambil satu con Dan udah Semua bahan kita udah siap Langsung aja kita pergi ke dapur ya Kita tele ke dapur Mana Karir Create Dan kita masuk ke dapur aja Nanti bakal ada satu Satu Kesempatan free Kalau misalnya dari empat ini Ada yang gagal karena mini gamenya lagi Mau gak mau saya Eh ini ya Gue harus ngulang Satunya itu Biar jadi Oke Karena disini Biarpun kita udah bahas semua resep Tapi kan gue masih ada yang Beberapa yang gagal ya Oke pertama kita masak Yang terakhir kita beli tadi dulu ya Yang kerang ini Itu kerang atau seafood ya Seafood kayaknya ya Kalau itu ya Yang bentuk cangkangnya Kayak drill gitu Oke ini aja bahannya Satu conch Dan dua coconut milk Dua santan ya Setelah itu kita akan Aduk-aduk Dan kita kasih garam Kita langsung aduk aja Kemudian kita kasih garam disini Ya nanti Bahan-bahannya juga gue tulisin Di bagian deskripsi ya Jadi kalian bisa cek Bahan-bahannya Oh ya Gue tadi Sempat ngelakuin hal yang cukup keren Dan mungkin di video ini Gue bakal tunjukin ke kalian ya Kalau misalnya Emang Berhasil semua ini empat Ya gue bakal tunjukin satu hal ke kalian Gue berhasil ngelakuin ini guys Kita tambahin garam dulu ya Gue berhasil Masukin bola Basket Dari tengah lapangan itu Bener-bener satu lapangan Gue lemparin Dan Masuk empat kali berturut-turut ya Gue pengen tunjukin di Ini Sekaligus trik Untuk kalau kalian yang mau Nyelesaikan achievement basket Gimana biar bisa masuk Sepuluh kali berturut-turut Nanti gue bakal tunjukin juga Nah disini Kita steam Dan kita disini kasih Lada sama gula Oke kita gak usah bahas yang lain dulu ya Biar gak membingungkan mungkin ya Aduh Gue terlalu seru soalnya main game ini Terlalu asik ya Jadi banyak hal yang bisa gue lakuin Dan gue rasanya pengen banget Bagiin ke kalian semua Cara-cara gue untuk bisa Ngelewatin beberapa hal Di game ini gitu Termasuk nanti Anekdot-anekdotnya Tales-talesnya Side questnya semua Pengen gue bagiin ke kalian Kalau misalnya kalian Mau ya Kalau mau Apa ya Mungkin Gue gak berharap Kayak sampai View gue banyak Tapi ya Kalian paling gak Kasih Kasih tau gitu Kalau misalnya kalian mau tau Jalan untuk Nyelesaikan Anekdot-anekdot gitu ya Dan Setiap NPC itu Ada waktunya Jadi gak sembarangan Gitu ya Gak sembarangan Waktu Gak setiap saat mereka tuh ada Gitu Ada waktu-waktu tertentu Yang harus kita datangin Gitu Aduh Jadi bahas yang lain lagi kan Oke Ini bahan Masakan pertama kita selesai ya Nah ini dia Conch in coconut milk Oke Ini masakan pertama Selesai Setelah masakan ini Kita bakal masak ayam ya Biarin keluar dulu Kita masak ayam sekarang Menu kedua kita hari ini Wah gue udah gak sabar banget ya Pengen berbagi ke kalian Banyak halnya Dan terima kasih banget guys Makasih banget Gue bikin video Dragon Raja ini Viewnya Wow Bikin gue Senyum-senyum Ini ya Seharian ya Sampai sekarang itu Dari kemarin bahkan Gue Ngeliatin video gue ini Wah Viewnya Untuk gue Itu udah Gila banget sih Gue Gue udah susah ngomong ya Makasih banget guys Sudah mau nontonin Dan udah mau Support channel ini ya Kemudian Udah bahannya ini aja Kita ambil 2 ayam 1 bawang Dan 1 madu Kita komplit Setelah itu kita akan potong Kita potong gak ya Oh enggak Ini kita masak ayam gede Jadi kita gak potong Kita langsung setir juga ini Jadi menu hari ini Yang masakannya kita gak ada potong-potong ya Kita setir-setir semua Nah yang ini Waktu kita setir Kita kasih garam Dan 1 seasoning Bisa kalian perhatiin lah ya Step-stepnya disitu Di video Oke 1 garam 1 seasoning Dan kita komplit aja Ini bahan-bahan gue Jadi berlebih ya Terutama bumbu-bumbunya Yap Selesai 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 Oke Setelah itu kita Bake Kita masukin ke oven Dan kita kasih 2 barbecue sauce Oke Kasihin 2 barbecue sauce Ini barbecue kan Mana tulisannya BBQ Kayaknya sih ini BBQ sauce Yep Bener-bener Setelah itu kita tinggal tunggu Mini gamenya Semoga mini gamenya Gak rese Hari ini Semoga gak rese Jangan yang susah Susah Please Jangan susah Wah lama juga ya Sampai ke mini gamenya Curiga gue Oh Aman 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 Kalau yang begini-begini Gue masih bisa ya Nah sama Waduh Oke ini sama Ini ke bawah Eh bukan Kesini kah Bukan Ini Ini ke bawah Yaelah Bukan Ini ke sini Yang ini Nah ini baru tadi Kemudian ini Kesini Dan ini Bawa ketemu bawah Sip Masakan kedua Kita jadi guys Langsung aja kita Apprace Aduh Kameranya hilang Belum selesai Oke sip Kita bawa Apprace aja Dan ini jadi Masakan kedua Waduh Dan ya Gue dapet title Baru itu Title oran Luar biasa ya Dapet title lagi Dan sekarang gue Udah jadi Master Chef Nomor 3 Di server gue Gue main di server 6 Di server kalian Gak tau udah berapa banyak Master Chef Pastinya udah banyak juga ya Harusnya Atau mungkin kalian Salah satu Master Chef Yang berada di 3 besar Dalam server Gak tau juga Oh iya Ngomong-ngomong di server utama gue Gue udah jadi idol juga ya Udah bisa double karir Gue main Cuisine Dan main Superstar Tapi gue bingung banget Superstar itu harus ngapain Kayaknya banyak-banyak Baca buku aja sih ya Superstarnya Oke kita masuk ke Resep ketiga kita Ini minuman Jadi kita bakal ambil Satu Nenas Kemudian Satu jeruk Satu pisang Dua Jus anggur Dan satu lemon Yap Ini udah selesai Dan kita tinggal bawa aja Menuju ke tempat Bikin minuman Nah ini ya guys Kalau kalian perhatiin Kalau kita ambil dari kulkas kecil Yang di atas Tatakan kita itu Minuman semua Jadi jangan ambil daging disitu ya Jangan pernah ambil daging disitu Karena keluarnya bakal jadi itu tuh Bakal jadi minuman juga nanti Oke kita langsung mix Untuk ini Gak dikasih apa-apa Empty bottle aja Kemudian kita Complete Yap Mixnya di empty bottle Kita complete Selanjutnya tinggal di blend Ya kalau minuman Rata-rata gitu ya Dimix dulu Kemudian di blend Oke kita masuk ke Sesi yang Menegangkan Nungguin minigame Pas blend Kita kasih dua Ice cube ya Kita langsung Complete lagi Nah Minigamenya gampang Aman Aman Kali ini aman ya Mana lagi yang bisa ketemu Kado Gak bisa ketemu kado Duit ketemu duit Eh Nah disini Kemudian Gue bisa temuin Apa lagi nih Wah guys Apa nih guys Oh kunci sama kunci Potion ungu sama potion ungu Biskuit sama biskuit mungkin Yap Kemudian Waduh Oh ini kado Kado sama kado Lalu buku Sama buku Bisa Oh gak bisa Apa ya Apa lagi Oh ayam sama ayam Bisa kak Gak bisa Ini apa lagi Yang bisa gue sambung ya Oh ini Ada dome Sama dome Kemudian Masih ada lagi Apa lagi ini Oh ini Yap Bisa ketemu Buku sama buku Udah bisa Udah bisa Potion biru sama potion biru Udah bisa Kemudian Apa lagi ya XP sama XP Ini dua Mana lagi nih Oh ini Kado sama kado juga Kemudian Potion sama potion Udah bisa harusnya Yap Kola sama kola Udah bisa belum Oh udah bisa Nah kalo kayak gini Udah gampang ya Wah Pasti kelar Udah pasti kelar Siap Jadi Masakan ketiga kita Bukan masakan sih ya Minuman ini Wah Gue kalo ngeliat Dia bikin minuman Itu gue Seneng banget Karena Gue dulu Sempat pengen Jadi barista gitu ya Karena Keren aja gitu Pas bikin minumannya kan Tapi gak kesampaian Lalu ngeliat di game ini Gue bisa jadi barista Wow Wow banget guys Gue ngerasain Apa yang Gue pengen Rasain dulu Waduh Jadi curhat si korpus Jangan curhat pus Lagi masak Jangan sedih Oke Kita lanjut lagi Buka kulkas kecil kita Menu terakhir Ambil satu madu Dua santan Dan dua minuman Kita komplit Kemudian kita akan Bawa ke tempat mix Yep Disini kita akan mix lagi Dan Kita tambahin Satu ice cube Atau satu batu es Semoga video ini Bisa membantu kalian Untuk Mencapai ini ya Karir kalian Di game ini Dengan baik Karena lumayan loh Ngerjain karir Kayak begini Kalian bisa jualan Dapet diamond Diamondnya bisa kalian Pakai gitu Buat beli Bahan-bahan motor Atau apa gitu ya Kita blend Tambahin satu ice cube Lagi ya Satu ice cube Lagi Dan yep Selesai Tinggal tunggu Minigamenya aja Wah Puji Tuhan ya Minigame hari ini Bagus-bagus Gak susah Baik-baik Semua ini Nah selesai Minuman keempat Jadi Ya Akhirnya Selesai Semua resep Yang bisa kita pelajari Di game dragon raja ini guys Udah Gak ada lagi Resep yang Keunlock Tanda tanya Kecuali yang kemarin gagal ya Gue bisa bikin lagi sih Tapi ya Mau dibikin sekarang gak ya Kemarin gue gagal di apa ya Gue gagal di satu minuman juga Kemarin Kita langsung bikin aja deh ya Semoga kalian gak keberatan ya Disini ada jual gak Bahannya Ya disini gak jual guys Gue masih penasaran sih Ini bahan tuh ada salmon Dan lain sebagainya Tapi gue belum ketemu Satupun masakan yang diminta Pake salmon Gue penasaran banget Suatu saat bakal gue cari itu Dan kalo gue ketemu Gue bakal bagiin lagi ke kalian Karena kalo udah kebuka semua Gak mungkin gue tiap hari Nganggurin 5 kesempatan Buat eksperimen ya Pasti gue pake juga Kesempatannya buat eksperimen Dan gue bakal cari buku Lebih banyak lagi gitu Buat Nyari tau Bahan Masakan apa lagi Yang bisa kita buat Oke kita balik ke Tokyo Bentar ya Mungkin langsung aja ketemu Di depan NPC nanti Atau gue biarin Dalam perjalanan Kita sambil ngobrol aja ya Udah lah ya Kita ngobrol-ngobrol Sedikit lah ya Ngomong-ngomong Anekdot kalian Udah berapa banyak Yang ketemu Anekdot itu Bisa dicek disini ya Nah ini Kalian udah ketemu Berapa ini Kalau gue di secara utama Udah ketemu 5 Ada gak yang pengen kalian tanyain Atau yang kalian pengen tau Atau yang kalian masih stuck Dimana Tanyain aja Gue 5 itu bisa kasih tau Jawabannya ya Karena Gue udah ngejalanin 5-5 nya Yang pertama itu Yang nolongin anak kecil gitu kan Yang abangnya minta air Kemudian ada lagi yang Apa lagi ya Yang Cowok terkunci di kamar Juga ada Kemudian ada yang 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 Kita Harus ketemu Ini Yang dapetnya di Hydra Ada juga disitu ya Satu lagi itu Yang ketemu di Chizuru Satunya lagi yang ketemu Di Katapagahara Kalau gak salah Jadi Mana yang kalian mau tanyain Silahkan tanyain ya Jadi gue bisa prioritaskan Mau bikin Tel yang mana gitu Oke untuk resep yang ini Nanti gue gak tulis di Gak tulis di Ini ya Di deskripsi Karena ini Resep yang udah ada Di video kedua Kalau gak salah Cuma gue disini Bikin ulang aja Supaya Ngelengkapin ya Maklumlah Kita yang kerjanya Gak selesai waktu itu Karena minigame Semoga minuman ini Kali ini Kena minigame yang bagus ya Jadi bisa selesai Kalau kena minigame itu lagi Nah gue mau tunjukin juga Satu trik yang mau gue coba Kalau misalnya kita gagal minigame Apakah bisa kita reset Dengan cara gak usah appraise Kita keluar Lalu Kesempatan kita hilang gak Gue penasaran juga Itu jujur aja Baru kepikiran tadi Siang gitu Ya Baru kepikiran tadi siang Aduh 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 Kemudian blend Gak pake apa-apa Kita mix Pake satu ice cube Yep Kemudian kita blend Gak kasih apa-apa Kita kosongin Bisa banyak-banyak kah ini Oh Bisa tiga-tiganya ya Nah Minigame gampang Nice Nice Berarti selesai nih Waduh Cuma satu yang bener Tapi letaknya gak bener Itu crisp candy Sama cookie Gue pengen Coba Ganti Ke Stick Ramen Honey Wah Ini ada dua yang bener Oke Yang belum gue angkat itu Cuma milk Sama barbecue Yup Milk sama barbecue Belum gue angkat Gue pengen Angkat Stick Ramen Barbecue Masih dua juga Tapi posisinya salah Berarti Kemungkinan besar Stick sama ramen itu Udah bener ya Satunya lagi mungkin Susu Karena susu Sama sekali gak ada disitu Tapi di material pertama Gue punya satu Apa crisp ya Kita coba stick Eh jangan stick dulu Bisa di cancel gak Reset Wah Kok bisa di reset gitu guys Tapi barang-barangnya berubah juga ya Oke Kita ubah Disini Yah Oke Kok ramen sama stick Eliminasi Berarti antara Duck sama Honey Ada yang bener Duck Honey Pasangannya susu kali ya Wah Cuma satu yang bener Tapi tiga-tiganya udah bener nih Ada satu yang bener Duck itu bukan di depan Honey itu bukan di tiga Oke Kemungkinan duck udah bener Atau honey yang bener Coba honey Milk Duck Nah Oke Selesai Dan ya ini Resep yang kemarin sih Hari ini baru diselesaikan aja ya Gue gak tulis di desk ya Jadi deskripsi itu cuma Empat aja nanti Sip Shiroi Koyibito Ini Yang kemarin gagal Akhirnya jadi Nah Selesai Kita keluar Dan itulah semua resep yang ada di Dragon Raja Yang sekarang udah bisa di unlock Kedepannya bakal tetap di explore juga Banyak buku Resep yang kesebar dimana-mana ya Kayaknya Yang di Tempat pemandian air panas itu aja Ada dua resep Kayaknya salah satunya yang minuman itu belum kebuka juga disini Nanti bakal gue coba-coba gitu Bali buah-buahan apa gitu Karena itu resep utamanya adalah jeruk Ya Itu resep utamanya adalah jeruk Oke gue mau tunjukin Sedikit Kita ke Castle College dulu Kita ke lapangan basket ya Kita main basket dulu Gue mau pamer skill Pamer skill dulu Aduh Kegigit lidah gue Ini memang gak boleh pamer ya Gue jangan sampe ke trigger apa-apa disini ya Jangan sampe ke trigger apa-apa Gue pengen tunjuk intelnya nanti Oke kita bawa kesini Gue ngelempar dari sini guys Tadi bisa masuk guys Empat kali berturut-turut Caranya itu gue lurusin kesini Gue tarik sampe ke bawah Tapi harus lurus ya Nah ya kayak gini Gue tarik sampe ke bawah ini Paling bawah pokoknya Lepas Orangnya aja gak keliatan disini guys Bisa masuk gak bolanya Masuk guys Itu dia guys Yang gue pengen tunjukin Lebih gampang kayak gini Kalo misalnya 10 kali lempar bola basket Kalo menurut gue ya Tapi enggak Ada caranya lebih gampang Pertama itu kita ambil bola Kemudian kita pergi ke titik ke 5 ya Atau ke 4 ini Titik yang paling ujung sini lah ya Nah ini titik ini Kita ke tengah Begitu kita tekan aja Dan disini kalian bisa ngeliat Posisi bola kalian tuh Kalo gue Lebih suka mantulin ke dindingnya Disitu Biasanya masuk Tapi ya chance nya kecil juga ya Tuh Masuk kan Jadi Karena nampak bolanya Lebih gampang ngelemparnya gitu Dan itu Ntar hitung kok Kalo kalian ngambil misi yang sama Cowok Di samping nanti ya Kalo kalian bisa Apa Paskan Jadi ya Kalo gue ngukurnya gitu ya Titik ke 4 Lalu jalan ke tengah Tekan Nanti tinggal lempar ke dinding belakangnya aja Udah Selesai Lempar ke dinding Udah Masuk lagi Sip Nah jadi kayak gitu aja main basket Dan kalian bisa dapet achievement yang 100 kali lempar itu dalam 10 hari Bener-bener semudah itu guys Asal jari kalian jangan ke playset aja Biasanya itu yang jadi masalah adalah Waktu kita mau ngelepas Ketarik Jadi dia kegeser Nah kalo udah kegeser yaudah mental keluar itu Jadi Itu ya Mungkin Jadi Untuk video kali ini Video hari ini ya Ada bonus sedikit tentang main basket Ya Dan Tolong Kalo misalnya kalian ada Pengen request Gue bikinin konten apa Untuk Dragon Raja Tulis aja di komen bawah Nanti gue akan Bikinkan videonya Di Untuk video selanjutnya Jadi Kalo kalian suka dengan video ini Silahkan di like dan di share Kalo kalian suka dengan Channel ini Jangan lupa di subscribe Dan sampe jumpa kita di video Dragon Raja Atau video game lain Yang gue mainin Yang selanjutnya pokoknya ya Bye bye